Unjuk rasa penuntasan kasus korupsi dana pendidikan oleh gabungan mahasiswa di Sukabumi, Jawa Barat berlangsung ricu. Kericuan terjadi saat puluhan mahasiswa memaksa masuk ke dalam kantor Kejaksaan Negeri Cibadak, Sukabumi. Mahasiswa dihadang oleh aparat kepolisian yang berjaga di depan pintu. Mahasiswa kemudian membakar ban sebagai bentuk protes terhadap kinerja Kejaksaan yang dianggap mandul, melakukan pemberantasan korupsi. Para mahasiswa menuntut pihak Kejaksaan Negeri Cibadak menentaskan kasus korupsi di dinas pendidikan. Dugaan korupsi ini terkait pengadaan buku dan anggaran dana alokasi khusus sejak tahun 2010 yang menurutkan negara hingga ratusan juta rupiah. Menurut Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Cibadak, Iwan Setiadi, kasus korupsi tersebut masih dalam proses penyelidikan. Beberapa orang bahkan telah dijadikan tersangka. Setelah menyampaikan orasi dan pernyataan sikap, puluhan mahasiswa kemudian membubarkan diri. Masih Pitsus Kejaksaan Negeri Cibadak, Iwan Setiadi, kasus korupsi tersebut masih dalam proses penyelidikan.